Piala Dunia U20 Alangan sporter sepakbola Indonesia banyak yang menyayangkan akan hal itu. Banyak pula yang berkomentar di sosial media mengenai kondisi rumput stadion GBK. Tidak sedikit warganet yang menyalahkan ketua umum PSSI seakan diam saja saat GBK dipakai untuk konser. Seperti yang diketahui, ketua umum PSSI, Eric Thohir, menegaskan lapangan stadion utama Glora Bung Karno tidak dapat digunakan untuk kegiatan apapun hingga penyelenggaraan Piala Dunia U20. Eric Thohir mengambil keputusan ini usai kecewa melihat kondisi rumput yang rusak usai digunakan untuk konser grup vokal asal Korea Selatan, BLACKPINK, pada Sabtu 11 Maret 2023 dan Minggu 12 Maret 2023. Kondisi SUGBK yang memprihatinkan membuat tim nasi pakbola Indonesia tidak bisa bermain di stadion tersebut dalam laga FIFA Matchday. In base dari kejadian ini, tim nasi Indonesia tidak bisa menggunakan SUGBK pada FIFA Matchday melawan Burundi di 25 dan 28 Maret mendatang. Tim nasi Indonesia jadinya akan menggunakan Stadion Patriot Candrabagang, Bekasi, pada pertandingan tersebut. Jadi saya harus ambil sikap tidak ada event lagi di sini, baik itu event olahraga, event kesenian, tidak ada lagi. Karena ini sudah jadi titik kritikal kalau kami tidak mau dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Ujar Eric Thohir Jika tidak segera diperbaiki, ini akan berimbas fatal. Bisa jadi SUGBK batal digunakan pada Piala Dunia U20 jika tidak ada perbaikan. Menurut Ketua Umum PSSI, Gelora Bung Karno merupakan yang sangat penting untuk Indonesia di kejuaraan Piala Dunia U20. Acara pembukaan juga akan diselenggarakan di SUGBK. Melihat kondisi rumput harus segera dilakukan perbaikan, mengingat pentingnya Stadion ini. Pada hari Senin 13 Maret 2023, langsung dilakukan penyiraman dan pemupukan terhadap rumput Stadion. Pembukaan penutup rumput pun dilakukan untuk meningkatkan proses pemulihan dengan sinar matahari secara alami, agar proses fotosintetis berjalan. Dari awal penggunaan SUGBK untuk konser Blackpink, banyak menuai komentar, karena ada laga sepak bola yang harus ditunda akibat dari konser itu. Ditambah sekarang kondisi rumput yang rusak. Laga El Clasico Indonesia antara Persibandun melawan Persija Jakarta harus ditunda akibat konser ini. Kemudian pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Burundi juga harus dipindahkan ke Stadion Patriot Candrabaga, karena kondisi rumput Stadion GPK yang rusak. Bagaimana menurut kalian bro? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.